Hai teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara menanam bunga krokod atau sering disebut orang dengan musrus atau rosmus atau juga portulaka dari stek batang Nah ini adalah stek krokod yang saya beli di online shop karena saya sekalian mau koleksi warna jadi saya beli yang dalam bentuk stek Menanam portulaka dalam stek ini lebih mudah dan cepat daripada kita menanam dari bijinya Apalagi untuk pemula seperti saya ya ini sangat mudah sekali Sebenarnya saya punya krokod yang sudah saya perbanyak dengan stek tapi karena warnanya tidak lengkap jadi saya beli lagi Dan hasil stek yang sudah saya kerjakan sebelumnya sudah sukses semua sudah berbunga Oke kita langsung mulai aja ya Pertama siapkan stek batangnya dulu kalau kalian beli online Jangan takut kalau melihat daun krokodnya tuh banyak yang rontok di kemasan boxnya Atau bunganya tuh lemes karena itu adalah hal yang wajar Mereka sudah berjuang dalam ekspedisi jadi wajar lah ya mereka lemes Oke pertama kita siapkan dulu medianya Disini saya sudah siapkan medianya yang sama dengan video saya-sayang sebelumnya karena saya pemula jadi saya cuma punya satu media Lalu saya potong batangnya karena panjang batangnya itu saya bagi jadi beberapa bagian Supaya dapat banyak juga ya kan sayang ya kalau udah panjang begitu beda kita potong aja Oh iya sebelum ditanam copot dulu daun-daunnya seperti yang saya tunjukkan di video ini ya Setelah itu tinggal kita tancapkan aja ke media dan kita siram setelah semuanya sudah kita tancapkan Tidak Tidak Nah ini adalah hasilnya Jangan takut kalau lihat mereka lemas ya Walaupun sudah ditancepin ya Karena mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri Dengan tempat yang baru Dan jangan khawatir Karena besok-besoknya mereka akan jadi lebih segar Nah selama 1-2 hari Saya simpan di tempat yang teduh Yang tidak terkena sinar matahari langsung ya Takutnya tuh shock Nah ini setelah 2 hari Krokodnya sudah ada yang berbunga Dan terlihat lebih segar ya Karena waktu beli sudah ada kuncupnya Jadi mereka sudah berbunga Dengan rangsangan sedikit media Dan air mereka langsung berbunga 2 hari setelah tanam Saya sudah letakkan di tempat yang terkena matahari full Karena bunga krokod ini Sangat menyukai sinar matahari Dan setelah 3 hari Kalian bisa lihat Tanamannya makin segar Oke semuanya Segitu dulu video saya hari ini Semoga bermanfaat Dan akan saya update lagi nantinya Setelah krokodnya sudah lebat ya Jangan lupa untuk di subscribe Untuk melihat update-an dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya